Halo teman-teman, saya Irfan dari IRF3D. Material editor dalam Endscape 3.1 mendapatkan update dari versi sebelumnya. Opsi transparansi kini memiliki dua opsi tipe, yaitu cutout dan transmittance. Apa fungsi dari kedua tipe tersebut dan bagaimana menggunakannya untuk menghasilkan visualisasi material seperti ini? Video ini akan menjelaskan hal tersebut, ditambah dengan trik bagaimana membuat transparansi dan height texture map sendiri, agar Anda dapat memvisualisikan desain Anda yang spesial. Selamat menonton! Opsi transparansi terdapat di material editor. Transparansi mengendalikan banyaknya cahaya yang dapat menembus sebuah permukaan, yang memungkinkan seseorang dapat melihat sesuatu di belakang model tersebut. Transparansi kini memiliki dua opsi tipe, yaitu cutout dan transmittance. Kita akan bahas tipe transmittance terlebih dulu. Tanpa penggunaan texture maps, tipe transmittance bisa dibayangkan sebagai pengendali material kaca biasa. Artinya, sebuah permukaan akan menjadi betul-betul transparan saat nilai opacity-nya 0%, dan betul-betul tidak tembus pandang atau opak jika nilainya 100%. Nilai opacity di antaranya, akan menampilkan berbagai kondisi permukaan material yang semi-transparan. Opsi refractivity mengatur seberapa banyak berkas cahaya dibiaskan terhadap permukaan normal saat menembus sebuah material. Nilai opsi ini menggambarkan nilai indeks bias cahaya. Berikut adalah tabel nilai IOR beberapa material yang dapat dijadikan referensi. Digabungkan dengan opsi lainnya dalam material editor, opsi opacity, opsi frosted glass yang aktif, dan opsi roughness di bagian reflections akan membuat tampilan material tampak seperti kaca buram atau frosted glass. Anda bisa tambahkan warna dengan memilihnya dari pilihan ini. Anda dapat menyimpan settingan seperti ini untuk digunakan di proyek lainnya. Klik kanan di atas nama materialnya, dan klik export material package dan berilah sebuah nama. Anda dapat menambahkan sebuah texture maps pada tipe transmittance. Perhatikanlah sebuah permukaan yang tembus pandang ini. Lalu jika sebuah texture maps hitam putih seperti ini digunakan, maka bidang putih dari texture maps tersebut akan menghalangi sifat transparan permukaan tersebut. Dengan mengatur nilai opacity-nya seperti ini misalnya, Anda akan mendapatkan efek seperti sebuah permukaan kaca yang ditempel oleh stiker kaca bermotif. Untuk memasukkan texture maps menjadi material, Anda bisa melakukannya melalui fitur import texture. Pilih bidang yang akan diberi texture maps, klik menu file, klik import, pilih file texture maps-nya, dan pastikan Anda mengimpor image yang disupport, dan pastikan gunakan image tersebut sebagai texture. Klik import. Klik di pojok kiri bawah, sebagai inserting point-nya, lalu drag ke atas dan ketik 20. Artinya, Anda menggunakan satu buah texture maps ini pada bidang seluas 20 cm x 20 cm. Secara otomatis, texture maps tersebut diterapkan di bidang tadi. Jika Anda buka panel material di SketchUp dan mengambil sampel materialnya, akan muncul nama texture maps-nya, sebagai nama material. Begitu juga yang tampil di Enscape Material Editor. Untuk melihat hasilnya di Enscape, pilihlah opsi Transmittance. Kini bidang ini tampak seperti ditempel stiker kaca bermotif. Untuk mengendalikan lebih lanjut karakteristik Transparency-nya, gunakanlah texture maps tadi sebagai Transparency Maps. Klik ikon ini dan pilihlah texture maps tadi dan klik Open. Selanjutnya, Anda dapat mengatur opacity-nya, atau memberinya warna. Texture maps yang digunakan dalam material editor, dapat diatur lebih lanjut melalui texture editor. Klik nama texture maps atau simbolnya, maka sebuah window texture maps akan muncul. Melalui texture editor ini, Anda dapat mengatur brightness, inverted dan explicit texture transformation. Nilai brightness di Transmittance, menggambarkan seberapa kuat texture tersebut, tampil sebagai penghalang cahaya. Nilai 0 akan menyebabkan texture tersebut tidak akan berpengaruh, dan 100 akan membuat texture maps tersebut berfungsi penuh. Jika aktif, nilai inverted akan membalikkan warna texture maps tersebut, hitam menjadi putih dan sebaliknya. Tentu ini akan membalikkan juga kondisi penghambatan atau penembusan cahayanya. Jika aktif, opsi explicit texture transformation akan mengaktifkan opsi width, height, dan rotation. Opsi ini akan mengatur lebar dan tinggi texture yang digunakan, begitu juga dengan rotasinya. Melalui tipe ini Anda seperti melakukan masking sebuah texture image hitam putih pada sebuah permukaan yang tidak tembus cahaya. Bayangkan sebuah permukaan yang tidak tembus pandang ini. Lalu texture maps ini sebagai masknya. Dalam pengaturan default and scape, kondisi ini akan menyebabkan area permukaan yang dimasking dengan warna hitam akan dibuat tembus pandang dan yang dimasking dengan warna putih akan tetap solid. Mari kita coba dengan kasus berikut ini. Kita akan mengembalikan dulu material permukaan ini ke material default. Penting untuk diketahui, bahwa kita harus memberi material pada kedua permukaan SketchUp. Setelah kita mendapatkan permukaan opak seperti ini, berilah albedo texture ini. Klik menu file, klik import dan pilih color texture maps ini. Pastikan file tersebut diimpor sebagai texture. Klik import. Klik di titik ini dan drag mouse Anda ke atas kira-kira setinggi model. Satu bidang segmen telah memiliki material. Untuk menerapkannya ke seluruh permukaan, kita ambil sampel materialnya dengan ikon ini, dan terapkan ke permukaan yang belum diberi material. Jangan lupa untuk memberi material bagian dalamnya. Untuk mengatur transparansinya, klik ikon ini untuk membuka endscape material editor. Klik ikon ini, dan pilih transparency maps ini. Klik open. Kini bidang opak ini telah berlubang mengikuti transparency maps-nya. Untuk mengatur ukurannya, klik ikon ini. Aktifkan explicit texture transformation. Dan ubahlah width dan height-nya menjadi 0.086 misalnya. Ini akan membuat lubangnya semakin banyak. Ini bagaimana jika kita tambahkan height maps seperti ini? Apa pengaruhnya pada lubang-lubangnya? Kita kembali ke endscape material editor. Klik ikon ini, dan pilihlah height texture maps ini. Efeknya belum tampak, karena ukuran texture maps-nya belum sama dengan ukuran texture maps di bagian transparency. Untuk menyamakannya, klik ikon ini, aktifkan explicit texture transformation. Aturlah nilainya agar sama dengan transparency maps-nya, yaitu 0.086. Kini lihatlah hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kembali ke efek height maps ini. Bagaimana height maps ini bisa memvisualkan bentuk tepian lubang secara berbeda-beda? Perhatikanlah file ini. Dalam file ini tampak bahwa tepian objek atau siluetnya tampak buram atau tidak tegas. Gradasi itulah yang menyebabkan terbentuknya profil tepian yang melandai seperti ini. Anda bisa membuat file tersebut di image editor favorit Anda. Salah satu cara yang Anda bisa lakukan adalah membuat selection berdasarkan siluet transparency maps, namun dengan menyertakan fitur feather, agar saat digunakan untuk menghapus bidang putih ini, akan meninggalkan tepian yang buram, sesuai dengan nilai federnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Savelah file ini sebagai height maps. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Saya berharap video tadi bermanfaat untuk Anda, terutama saat Anda membutuhkannya, untuk membuat visualisasi permukaan transparan dengan bentuk yang khusus. Mohon share video ini pada teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Irfan, dan salam. Terima kasih telah menonton!